Intro Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Sodara Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini Mungkin Anda juga salah satu calon-calon mahasiswa yang ingin masuk di Fakultas Hukum Fakultas Hukum Umi bisa dipilih, terbukti ya alumi-aluminya tadi Bapak Andi Buana ya disebutkan bahwa sudah banyak sekali di Indonesia berperan aktif juga Dari politik, ASN dan masih banyak lagi Kalau dari alumi-aluminya sendiri nih Sekarang melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia bagaimana pandangannya? Kalau di dunia penegakan hukum ada yang kejar IPD Itu ada Pak FND, Dinda FND Angkatan 92 Ada juga Hakim di Mojekerto Andi Nemi Mas Rura Iya, banyak sih Kejari-kejari yang di Papua juga Ada juga, ada juga di Mas Mbak Oke, jadi tersebar tidak hanya di Kota Makassar saja ya Pak? Iya Hampir di seluruh Indonesia nih untuk alumni-aluminya Iya, mereka juga yang ada di dunia bantuan hukum Iya, mantan ketua LBH Ada dua figur di situ Ada Kak Hasbi Abdullah, ada Abdul Muttalib Itu dunia bantuan hukum struktural LBH, Makassar itu Itu di sana Jadi dia bukan hanya ASN Bukan hanya karir, karir ASN Profesi advokat, termasuk bantuan-bantuan hukum struktural Oke, semuanya ada ya alumni dari Fakultas Hukumumi? Ada itu, Kakandato Van Pawe Itu profesi advokat Yang sekarang jadi, yang sekarang wali kota pare-pare Baru-baru ketemu ketua Golkar DPD Sulawesi Selatan Oke, nah tadi kalau misalkan Bapak cerita ya bahwa tahun ini, periode ini semuanya pembaruan Program apa yang ingin dikedepankan untuk periode kali ini yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya? Sudah adakah gambaran atau mungkin sudah diperbincangkan, didiskusikan sebenarnya dengan alumni-alumni yang lain? Kalau strong program ini, semua dari setiap bidang itu adalah sebuah strong program untuk menggerakkan brand IKA Fakultas Hukumumi Yang lebih banyak mengarah pada konsolidasi dan restrukturisasi organisasi IKA Kalau ini semuanya bergerak, maka dia akan mengarah ke promosi alumni Saya perlu garis bawahi sebagai blueprint program ini, strong program ini bahwa Kalau sistem dan SOP program ini, sebuah tata laksana program ini berjalan secara baik Maka promosi alumni tidak bergantung di IKA Pusat Fakultas Hukum IKA Fakultas Hukum Tapi semua rayon dan koordinatorat akan menghadirkan progres promosi alumni Progres promosi alumni Tidak bergantung di IKA Pusat Fakultas Hukum Nah terakhir Pak, harapan-harapan kedepannya seperti apa? Ya harapan kedepannya tentu saja dengan jargon satu untuk semua, semua untuk satu Harapan paling utama bahwa kita dalam masa pandemi COVID-19 itu adalah sebuah goncangan Tetapi bukan ancaman Ia adalah sebuah tantangan Dan dengan guncangan ini, maka kita berharap semua alumni ini kembali ke rumah Alma Mater Dalam artian kembali menyatu, kemudian berdialog lebih banyak untuk menghadapi tantangan ke depan pasca pandemi COVID-19 Itu yang paling utama Baik, terima kasih Bapak Andi Buwana Raja, pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI Dan juga merupakan Wakil Ketua Bidang Kajian Ilmiah dan Pembangunan Hukum Terima kasih atas bincang-bincangnya Pagi hari ini sukses selalu untuk Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI Semoga visi-misinya dapat terlaksana dengan baik dan bisa menjawab semua tantangan Apalagi setelah pandemi COVID-19 ini Nah saudara, untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini tentunya kita juga memberikan sesuatu yang menarik di pagi hari Anda Hari ini saya Bidang Reni juga pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih